Intro Inilah kedua pria, Randy Christian 35 tahun dan Adriel Kenan Tumba 20 tahun ditangkap Direkturat Presresi Narkoba Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara karena mencoba membuat industri ruhan sabu-sabu Kedua pelaku ditangkap saat hendak meracik sabu-sabu namun saat itu juga polisi langsung meringkus keduanya di salah satu rumah di kawasan jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bonggoya, Kendari Dari keterangan kepolisian, pelaku telah dua tahun berencana membangun pembuatan industri rumahan sabu-sabu namun empat kali gagal hingga mereka ditangkap polisi Penangkapan ini berawal dari adanya laporan warga yang resah dengan tingkah kedua pelaku Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah alat yang digunakan meracik sabu-sabu beserta 10,49 gram sabu-sabu Untuk sementara masih dalam penyelidikan pendalaman untuk kita katakan hendak istri karena ada beberapa alat yang sudah disiapkan Namun dari pihak mereka tersangka ini belum ada yang berhasil atau menjadi sebuah sabu Informasi sudah selama dua tahun dan ini sudah empat kali dicoba Tapi tidak berhasil Pasal yang disanakan Pasal yang disanakan Pasal 113 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun Tim Liputan melaporkan dari Kendari